Semoga sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kejaksaan lagi secara kelihatan, termasuk sebenarnya pembinaan pembawa seluruh percakupan. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Media memang ada hal yang menarik dari kejadian pelaporan adik kita, adik Israifah, dan memang sempat dihebohkan. Karena itu jenis yang kami dari bidang sangat tinggi, kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan lakini. Sehubungan dengan pemerintah di media sosial, ini berkaitan dengan teman kami, Jaksa Muhammad Kepua Kawagian Putra, SHMA, yang saat ini menjambat sebagai kepala bagian hukum pemerintah Kota Jambi, di mana beliau sebagai pihak yang melaporkan siswa sekedegeri satu Jambi, adik Israifah, Kepua Kawagian Putra, SHMA, sejak tanggal 3 Februari 2023 telah dilantik sebagai kepala bagian hukum pemerintah Kota Jambi. Dan karena telah dilantik, kemudian telah dilantikan dari jawatan dasar semula sebagai kepala seksi perkataan dan petarsan negara pada Jaksa Negeri Jambi berdasarkan keputusan Jaksa Hukum tanggal 4 Februari 2023. Perlukan menjelaskan bahwa tindakan saudara Muhammad Kepua Kawagian Putra sebagai pihak yang melaporkan siswa sekedegeri satu Jambi, Kepula Jambi, ini dilakukan dalam kapasitas sebagai kepala bagian hukum pemerintah Kota Jambi. Dan sejak saudara Muhammad Kepua Kawagian Putra dilantikan sebagai kawagian hukum pemerintah Kota Jambi, semua pelaksanaan tugas dan tugas-tugas yang bersatukan tidak lagi dalam kapasitas sebagai Jaksa, melainkan sebagai kawagian hukum yang bertanggung jawab kepada wali kota Jambi. Nah, dengan demikian maka perlu kami tegaskan pindakan dari saudara Muhammad Kepua Kawagian Putra dengan melaporkan kepolisian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!